Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, sebelum saya teruskan perkongsian ini, saya berharap Anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini agar sentiasa diberikan kesihatan, murah rezeki, dan diberkati selalu. Oke guys, berita baik bagi mereka yang tidak tersenarai sebagai penerima Fasa 1 Bantuan Keluarga Malaysia Atau mendapat status tidak lulus BKM Karena rayuan BKM Fasa 1 akan dibuka pada Mei 2022 nanti Bayaran BKM akan dikreditkan sebanyak RM100 Sehingga RM300 mengikut kelayakan rakyat Tujuan BKM Fasa 1 diberikan adalah untuk meringankan beban rakyat Terutamanya dalam menyambut bulan Ramadan Untuk makluman Anda, bagi mereka yang tidak tersenarai sebagai penerima Fasa 1 Bantuan Keluarga Malaysia Atau mendapat status tidak lulus BKM Anda boleh membuat rayuan Untuk tarik permohonan rayuan dibuka ialah Bermula pada 2 Mei 2022 sehingga 2 Jun 2022 Untuk permohonan rayuan BKM, berikut adalah cara-cara untuk membuat permohonan rayuan Yang pertama, layari laman sesawang BKM Yang kedua, sila pastikan Anda menyediakan dokumen yang lengkap untuk proses semakan semula oleh LHDN Oke guys, untuk maklumat lanjut Anda boleh melayari laman sesawang BKM atau hubungi talian 1-800-88-2747 Oke guys, semoga perkongsian ini jelas dan bermanfaat kepada Anda semua Sekian saja perkongsian pada kali ini Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis Kepada yang baru di channel ini Jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe Salam satu dunia Bye-bye Sub indo by broth3rmax